Lembah Selaksa Bunga Jilid 37. Panglima Chang Kucing memanggil pelayan setelah mereka menyadarkan kembali Nyonya Bong, wanita itu diminta untuk bercerita kepada Panglima Chang. Nyonya Bong bercerita dengan suara gemetar. Ternyata tiga hari yang lalu, pada suatu malam Akui, pelayan tua mereka itu memasuki kamar tidur suami istri ini. Ketika pangeran Bong terbangun dan melihat Akui dalam kamar memutar arca singa sehingga pintu rahasia terbuka, dia terkejut. Apalagi ketika melihat Akui memanggul tubuh kaisar di pundak kirinya. Tentu saja dia merasa heran dan terkejut bukan main. Mengapa pangeran Bong terkejut dan heran? Apakah dia tidak tahu bahwa kakek itu seorang yang lihat dan telah menculik kaisar? Tanya Panglima Chang. Dia tidak tahu, Panglima, kami semua dahulu menerima Akui sebagai pelayan, sama sekali tidak tahu bahwa dia seorang yang demikian sakti dan jahat. Suamiku mencoba untuk merampas Sri Baginda Kaisar, akan tetapi dengan sebelah tangan saja Akui telah mendorong dan memukul suamiku sehingga roboh dan pingsan. Kemudian dia membawa Sri Baginda Kaisar dan suamiku ke dalam ruangan bawah tanah dan mengancam bahwa kalau saya membuka rahasianya, dia akan membunuh Kaisar dan suamiku. Karena itulah, Tai Chiang Kun, saya sama sekali tidak berani menceritakan hal itu kepada siapapun juga, bahkan seisi rumah selain saya tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi ketika Nona Pendekar tadi datang dan bilang hendak menolong, saya memberitahu kepadanya di mana Sri Baginda Kaisar disembunyikan. Setelah ia pergi, saya menjadi ketakutan. Bagaimana ia, seorang gadis muda, akan dapat mengalahkan Akui? Sedangkan suami saya sendiri begitu mudah direbohkan Panglima Chang lalu menyuruh istri dan para pelayan untuk mengurus nyonya Bo dan menghiburnya, sedangkan dia sendiri segera membawa pasukan pengawal menyusul ke gedung pangeran Bo Jikong. Yang mulia, harap paduka tenang dan menanti di sini dulu. Pangeran Bo Jikong, harap engkau suka menjaga Sri Baginda Kaisar di sini, aku akan mencari dan menangkap penculik Jahanam itu kata Siang Lan. Kaisar mengangguk, akan tetapi pangeran Bo berkata, Nona, berhati-hatilah. Akui itu ternyata adalah seorang yang amat sakti sekali, jangan khawatir kata Siang Lan. Tidak bisa terlalu disalahkan kalau Siang Lan memandang ringan Akui karena memang penampilan kakek itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bahkan sebaliknya, dia tampak lemah dan lugu. Setelah mencabut Lui Kong Kiam, Siang Lan lalu berlari keluar dari ruangan bawah tanah melalui tangga yang menembus kamar tidur pangeran Bo Jikong. Akan tetapi begitu keluar dari pintu rahasia di balik almari yang terbuka sejak tadi, dia melihat Akui memasuki kamar itu dan sekali ini wajah Akui tidak lagi lemah dan lugu, melainkan beringas dan sepasang matanya mencorong seperti mati setan, mengeluarkan sinar yang mengejutkan. Jahanam busuk Siang Lan memaki dan tanpa banyak bicara lagi ia sudah menyerang dengan dasyat, menusukan Lui Kong Kiam yang berubah menjadi sinar kilat itu ke dada kakek yang hanya dikenalnya sebagai Akui. Serangan Siang Lan ini hebat sekali, serangan mematikan karena ia langsung menyerang dengan jurus Kiam Siam Siachiyok, dewa pedang memanah batu. Pedangnya meluncur seperti anak panah menuju ulu hati kakek itu. Akan tetapi kakek yang tampak lemah itu ternyata Lihai bukan main. Dia memutar tubuh, mengelak sambil membalikan tubuhnya dan tangan kanannya bergerak memutar dari samping, dengan jari terbuka menangkis pedang dengan jurus Sin Leong Kian Wui, naga sakti sabetkan ekor. Tangkisan dengan tangan kosong seperti ini terhadap sebatang pedang pusaka seperti Lui Kong Kiam, apalagi yang dimainkan oleh seorang gadis yang memiliki Sin Kang luar biasa kuatnya seperti Siang Lan, amatlah berbahaya. Kalau si penangkis tidak memiliki tenaga amat dasyat, mungkin saja tangannya akan terbabat putus. Tinggak pedang Lui Kong Kiam itu berbunyi seperti dipukul baja. Siang Lan terkejut karena tangkisan itu membuat tangannya tergetar hebat. Namun, gadis yang tak mengenal takut ini sudah siap menyerang lagi. Tahan, agaknya engkau ini yang berjuluk Hwe Etian Moli tiba-tiba akui berseru. Siang Lan menahan pedangnya. Benar, aku orangnya jadi, engkau yang telah membunuh murid keponakanku Hwe Etian Jin benar pula. Dan kalau engkau tidak menyerah, engkau pun akanku penggabatang leher muheheh, gadis sombong dan liar. Justeru engkau yang akan kutawan menambah jumlah sandera kalau begitu mampuslah. Kasiang Lan menyerang lagi dengan bacokan dari samping ke arah leher lawan dengan jurus Hun Into Ansan, awan melintang memotong gunung. Pedangnya yang menjadi sinar kilat saking cepatnya digerakan itu menyambar dasyat. Akan tetapi tahu-tahu di tangan kiri kakek itu telah terpegang seuntai tas beeh hitam dan tas beeh itu berubah menjadi gulungan sinar hitam ketika menangkis sabetan pedang Louis Kong Kiam yang mengarah lehernya. Keringge kembali Siang Lan merasa tangannya tergetar ketika tas beeh hitam itu menangkis pedangnya. Tiba-tiba ada sinar merah menyambar dari depan ke arah matanya. Itu adalah sehelai kain merah di tangan kakek itu yang luncur ke arah mukanya sehingga membuat pandang matanya silau. Akan tetapi Siang Lan tidak menjadi gugup. Gerakannya yang amat ringan karena kini ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang dikuasainya sudah mencapai tingkat tinggi berkat bimbingan Bu Beng Cu, membuat gadis itu dapat menghindar dengan lompatan ke belakang. Kemudian tanpa melewatkan sedetik pun, tubuhnya sudah berkelebat lagi ke depan, pedangnya menyerang dengan gerakan liusengkan goat. Bintang cemara mengejar bulan. Jurus ini amat dasyat karena terdapat serangan beruntun enam kali yang amat berbahaya dan susul menyusul. Namun kakek itu benar-benar sakti. Kini bukan hanya tasbehnya yang menangkis sehingga mengeluarkan bunyi berkenkeringan berulang-ulang, akan tetapi juga sabuk merahnya menangkis dan sekaligus berusaha membelit pedang Louis Kong Kiam. Siang Lan tentu saja tidak membiarkan pedangnya terampas, maka ia membantu pedangnya dengan pukulan telapak tangannya yang membuat sabuk merah itu tertiup dan tidak dapat membelit pedang. Serang menyerang terjadi dalam kamar tidur pangeran bau yang luas itu. Meja kursi terlempar oleh tendangan kedua orang yang sedang bertanding. Ternyata dalam hal ilmu silat, kedua orang ini memiliki tingkat berimbang. Siang Lan memang sedikit lebih menang dalam hal kecepatan gerakan, namun ia kalah kuat dalam penggunaan tenaga sakti. Apalagi karena kakek itu mencampur Sinkeng dengan Ho Atsut, sihir, maka seringkali Siang Lan terhuyung oleh pengaruh sihir melalui bentakan kakek itu. Bagaimanapun juga, kakek itu merasa penasaran sekali. Dia adalah datuk nomor satu di Pek Lian Kau dan mungkin tingkat kepandainya hanya kalah sedikit dibandingkan para pemimpin jajaran tingkat atas dari Pek Lian Kau Pusat. Masa kini melawan seorang gadis saja dia tidak mampu mengalahkannya. Setelah bertanding lebih dari 30 jurus dan mereka saling menyerang dan belum ada yang tampak terdesak, tiba-tiba kakek itu berteriak seperti bunyi seekor burung gagak dan kain merah di tangan kanannya melayang dan ujungnya menyambar ke arah ubun-ubun kepala Siang Lan. Serangan ini berbahaya sekali karena kalau sampai ubun-ubun kepala terkena patukan atau totokan ujung kain merah, Siang Lan pasti akan tewas. Gadis ini cepat mengelap ke kiri sambil menyabatkan pedangnya ke arah ujung kain merah itu. Fred ujung kain merah itu putus, akan tetapi tiba-tiba ujung itu mengeluarkan uap berwarna merah yang menyerang dan mengenai muka Siang Lan. Gadis itu tidak keburu menahan napasnya sehingga ada uap merah yang terhisap olehnya. Seketika kepalanya pening, pandang matanya kabur dan ia pun terhoyung ke belakang, ke arah pintu rahasia terbuka. Cui Beng Kui Ong atau Akui, kakek itu, tertawa dan dia sudah menyambar tubuh Siang Lan yang pingsan, lalu membawanya turun ke ruangan bawah tanah. Dia marah sekali karena rahasianya ketawan. Dia teringat kepada Nyonya Bo dan memaki. Anjing perempuan itu pasti yang membocorkannya. Ia pantas mampus dia lalu menotok punggung Siang Lan dan melemparkan tubuh gadis itu ke atas lantai, tidak mempedulikan pedang Louis Kong Kiam yang ikut terlempar, dan seolah tidak melihat bahwa Kaisar dan Pangeran Bo telah lepas dari ikat mereka. Dia terlalu memandang rendah tiga orang tawanannya, apalagi setelah Siang Lan dia buat tidak berdaya dengan totokannya. Nafsu amarah membuat dia lengah dan kakek itu cepat melompat keluar dari ruangan bawah tanah, lalu menutupkan kembali pintu rahasia yang hanya dapat dibuka dengan memutar arca singa itu. Setelah pintu tertutup, dia lari mencari Nyonya Bong. Akan tetapi dia tidak dapat menemukannya, maka bagaikan gila dengan kejam dia membunuhi siapa saja yang ditemukannya. Kegilaannya itu membuat tujuh orang pelayan, lima wanita dan dua pria, yang bertahan di situ ketika yang lainnya sudah pergi meninggalkan keluarga Pangeran Bong, di bantai Cui Beng Kui Ong. Dengan kemarahan masih meluap-luap, kini Cui Beng Kui Ong yang kedua tangannya berlepotan darah karena membantai para pelayan dengan tangan kosong, memecahkan kepala, menusuk dada dengan tangan dan jarinya, berlari memasuki kamar tidur Pangeran Bo Jikong. Sementara itu, melihat Siang Lan roboh dan tidak mampu bergerak, Pangeran Bo Jikong yang memiliki tingkat ilmu silat cukup tinggi, segera memeriksanya. Dia tahu bahwa gadis itu masih pingsan dan dalam keadaan tertotok. Cepat ia mengambil air yang disediakan untuk minum di ruangan itu dan membasahi muka Siang Lan dengan air. Gadis itu mengeluh dan siuman, akan tetapi tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Pangeran Bo Jikong berusaha untuk membuka totokan itu, akan tetapi dia selalu gagal. Nona, tahukah engkau bagaimana membuka totokan pada tubuhmu ini? Totokan ini rasanya aneh, aku sendiri tidak tahu, jawab Siang Lan lirih. Pada saat itu, terdengar suara gerengan dan kakek aku yang kini tampak menyeramkan seperti orang gila, sudah menuruni tangga. Melihat ini, Pangeran Bo cepat memungut pedang Lui Kong Tiam milik Siang Lan yang ikut terlempar ke lantai dan dia sudah berdiri melindungi Kaisar. Dengan pedang di tangan Pangeran Bo menghadang lalu berkata dengan suara garang, Kakek Akui, siapakah sebenarnya engkau dan mengapa engkau menculik Seri Baginda Kaisar? Hehehe, mau tahu aku siapa? Aku adalah Cui Beng Kui Ong, datuk dari Pek Lian Kau. Aku memang diselundupkan menjadi pelayanmu untuk bertindak kalau-kalau pemerontakanmu gagal. Siapa kira, engkau malah mengkhianati perjuangan sendiri sehingga suteku HWA-HWA Hoat Su terjebak dan tertawan. Kalian semua akan kubunuh, kucincang agar dendam kami teklian kau terbalas, tiba-tiba terdengar suara melengkin nyaring memasuki ruangan bawah tanah itu. Cui Beng Kui Ong suara itu terdengar jelas sekali, menandakan bahwa suara itu diteriakan orang yang menggunakan tenaga KHI Kang sehingga mengandung getaran yang amat kuat, dapat terdengar dari jauh. Rumah ini sudah terkepung ratusan prajurit. Engkau menyerahlah dan bebaskan Sri Baginda Kaisar kakek itu terkejut dan sekali tubuhnya berkelebat, dia sudah meluncur seperti terbang keluar dari ruangan bawah tanah, kemudian dari dalam kamar tidur pangeran Bawu Jikong dia menjawab dengan suara yang sama nyaringnya karena dia juga mengerahkan tenaga dari dalam pusarnya. Hai kalian yang berada di luar. Bebaskan dulu Hwa Hwa Ho Atsu dan semua kawan kami yang tertawan, baru kami akan membebaskan Kaisar beberapa saat lamanya tidak terdengar jawaban karena Bu Beng Kui yang tadi mengeluarkan teriakan itu berunding dengan Panglima Chang Kuching lebih dulu sebelum menjawab. Kemudian dia mengerahkan Hikang dan menjawab dengan suara melengking. Cui Beng Kui Ong, dengar baik-baik. Kalau engkau sekarang membebaskan Sri Baginda Kaisar dan mempersilahkan beliau keluar menemui kami, maka kami berjanji akan membebaskan Hwa Hwa Ho Atsu dan teman-temannya yang kami tawan, tidak? Harus kalian yang lebih dulu membebaskan Hwa 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 Ho Atsu dan teman-temannya, baru Kaisar akan kubebaskan terdengar jawaban kakek itu. Dengar, Cui Beng Kui Ong. Syarat kami tidak dapat ditawar lagi. Kalau engkau mengganggu Sri Baginda Kaisar apalagi sampai membunuhnya, kami akan menyiksa semua temanmu di penjara sampai mati dan engkau juga akan kami hukum mati dan kepalamu akan kami gantung di depan pintu gerbang agar semua orang dapat melihat dan menghinamu. Hahaha. Kalian kira aku takut akan ancaman itu? Aku akan membawa Kaisar keluar dan siapa berani menentangku dan tidak mau membebaskan kawan-kawanku, aku akan membunuh Kaisar di depan hidung kalian setelah berkata demikian. Cui Beng Kui Ong lalu memasuki pintu rahasia dengan niat membawa Kaisar keluar sebagai sandera. Dia percaya bahwa kalau dia mengancam nyawa Kaisar di depan semua panglima itu, pasti tidak ada yang berani menyerangnya dan dia dapat memaksa mereka membebaskan semua tawanan. Akan tetapi begitu dia menuruni anak tangga untuk membawa Kaisar keluar, Pangeran Bung Jikong sudah menghadangnya dengan pedang Lui Kong Kiam di tangannya. Siang Lan masih dalam keadaan tertotok dan ia merasa lemah sekali. Gadis perkasa ini maklum bahwa ia telah keracunan berat oleh uap merah dan juga totokan yang dilakukan kakek itu bukan totokan biasa, melainkan sejenis pukulan yang membuat ia terluka oleh hawa beracun yang amat berbahaya. Hem, Pangeran Bung, aku hendak membawa Kaisar keluar. Engkau berani mencegah aku seru cuwi Beng Kui Ong dengan marah dan juga heran akan sikap Pangeran ini. Seorang yang tadinya hendak memberontak, hendak membunuh Kaisar dan merampas tahta kerajaan, kini berbalik malah hendak melindungi Kaisar. Jangan engkau berani menyentuh Seri Baginda Kaisar. Aku siap membelanya dengan taruhannya waku untuk menebus dosa-dosaku kata Pangeran Bung Jikong dengan sikap tegas. Siang Lan hanya dapat memandang dengan hati panas dan khawatir, akan tetapi tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Hehehe, Pangeran Tolol, memang engkau akan mampu selebih dulu yaaat Pangeran Bung Jikong menyerang dengan pedang Lui Kong Kiam sambil mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan jurus paling ampuh. Begitu menyerang, dia menggunakan ilmu silat pedang simpanannya, yaitu kan Seng Sin Kiam Hoat, ilmu pedang sakti mengejar bintang. Namun, tingkat ilmu pedangnya masih jauh di bawah tingkat kepandaian kakek itu. Cui Beng Kui Ong hanya mengelak dan menangkis dengan tangan dari samping sambil berusaha menangkap pedang dan merampasnya. Akan tetapi dia tahu bahwa pedang Lui Kong Kiam adalah sebatang pedang pusaka yang ampuh, maka dia juga berhati-hati agar tangannya jangan sampai terluka. Hal ini membuat Pangeran Bung dapat bertahan sampai belasan jurus. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan tas dehnya dan melontarkan ke atas. Tas deh itu bagaikan hidup berputar-putar dan melayang di udara, mengeluarkan suara berkeritikan dan menyambar ke arah kepala Pangeran Bung. Pangeran ini berusaha membacok dengan pedangnya, akan tetapi tas deh itu seperti seekor burung hidup, dapat mengelak dan menyambar-nyambar, membuat Pangeran Bung mencurahkan perhatiannya ke atas untuk menangkis serangan tas deh. Pada saat itu, Cui Beng Kui Ong mengeluarkan sabuk merahnya dan sekali sabuk itu meluncur seperti sinar merah, leher Pangeran Bung tepat tertotok oleh ujung sabuk. Pangeran itu roboh seketika, pedangnya terlepas dari tangannya dan dia tewas karena totokan ujung kain merah itu selain dahsyat sekali mengenai tenggorokannya, juga dari ujungnya keluar hawa atau uap beracun. Kaisar yang juga melihat perkelahian itu duduk dengan sikap tenang di atas lantai sambil bersilah. Agaknya dia memang pantas menjadi seorang kaisar, sama sekali tidak tampak takut biarpun dia tahu bahwa kini dirinya tidak mempunyai pelindung lagi. Sementara itu, Xiang Lan sudah hampir tidak dapat menahan rasa nyeri di dadanya dan pernapasannya juga sesak terengah-engah. Ia menyadari bahwa semakin ia berusaha untuk mengerahkan Xin Kang, tenaga sakti, rasa nyeri dalam dadanya makin menghebat. Maka kini ia hanya diam menahan diri. Menenangkan hatinya namun ia masih dapat melihat sikap kaisar dan diam-diam ia merasa kagum dan juga terharu. Hayo, engkau ikut denganku keluar dan perintahkan mereka untuk membebaskan semua temanku yang ditawan kata Cui Beng Kui Ong sambil melangkah menghampiri kaisar. Xiang Lan memaksa diri berseru. Keparat busuk, jangan ganggu seribaginda heheheh, engkau iblis bertinah Awe Etian Moli. Engkau juga harus mati untuk menebus dosamu membunuhi banyak orang pek liankau. Terimalah ini kakek itu melemparkan tasbehia yang berputar dan melayang ke arah kepala Xiang Lan. Wir, piarat tiba-tiba sebuah benda sebesar kepala orang menyambar ke arah tasbeh dan begitu bertemu dengan tasbeh, benda itu pecah berkeping-keping, akan tetapi tasbeh itu sendiri juga putus untayanya dan biji-biji tasbeh jatuh berhamburan di atas lantai. Paman Sian Lan berseru gembira akan tetapi segera terkulai pingsan lagi. Ia tadi menggunakan terlalu banyak tenaga sehingga lukanya di dalam gada semakin parah. Sementara itu, Cui Beng Kui Ong marah dan terkejut bukan main melihat tasbehnya putus berhamburan. Dia melihat bahwa benda yang dilontarkan orang menangkis tasbehnya adalah harca singa di dalam kamar tidur pangeran Bawu yang kalau diputar menjadi pembuka pintu rahasia ruangan bawah tanah itu. Cepat dia memutar tubuhnya dan berhadapan dengan Bu Beng Cu. Keparat, siapa engkau Cui Beng Kui Ong bertanya dengan suara galak karena dia marah sekali telah kehilangan tasbehnya.